Presiden Joko Widodo Senin Siang membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan tahun 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam sambutannya Presiden tegaskan mentalitas dan cara berpikir yang positif menjadi modal dasar untuk mempercepat pembangunan bangsa. Presiden Joko Widodo membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Gedung Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bantul. Di hadapan ribuan peserta konvensi dalam bidatonya, Presiden menjelaskan kebiasaan berpikir negatif dan mental mengeluh menjadi salah satu penyebab utama ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara lain di Asia, termasuk Korea, yang sama-sama memulai proses pembangunan di tahun 70-an. Kita selalu terjebak pada tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum BP Mohdia, selalu membesar-besarkan masalah, berpikir yang tidak produktif. Kemudian juga gampang sekali menjelekan dan mencemohok yang baik. Gampang sekali mengeluh. Oleh sebab itu, menurut saya tantangan-tantangan seperti itulah yang harus kita selesaikan. Faktor pembangunan sumber daya manusia menjadi hal penting selain deregulasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari bangsa lain. Konvensi ini merupakan langkah nyata kesiapan Muhammadiyah mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan bangsa. Berbagai diskusi dan kajian yang dihadirkan selama konvensi diharapkan dapat menjadi model pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Mentalitas kuat, dengan sifat-sifat utama, jujur, amanah, terpercaya, disiplin, tanggung jawab, mandiri, buat pendirian, toleran, harmoni, suka bekerjasama, peduli terhadap sesama, dan mentalitas terpuji lainnya. Berbagai pembicara penting baik dari kalangan akademisi hingga mantan wakil presiden akan mengisi acara yang berlangsung 23 hingga 24 Mei. Dalam acara ini presiden didaulat untuk menandatangani lima prasasti yang menandai capaian Muhammadiyah dalam membangun sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.